Selamat salam presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mendatangi Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Jumat Petang. Anies Baswedan tiba di Nasdem Tower sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia tiba dengan menggunakan baju koko berwarna putih dan kopia. Datangan Anies ini untuk menghadiri acara buka puasa bersama dan rapat koordinasi pemenangan pemilu dan buka puasa bersama yang digelar oleh Partai Nasdem. Inolik informasi lain, Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, di Nasdem Tower, Jumat siang. Keretangan Prabowo disambut, Surya Paloh, dan petinggi Nasdem. Pertemuan yang berlangsung satu jam ini dilakukan secara tertutup. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kembali mengucapkan selamat untuk Prabowo dan Gibran sebagai pemenang pemilu. Presiden terpilih, Prabowo menegaskan bahwa kini saatnya semua pihak bersatu. Terkait peluang menarik, masuk Partai Nasdem ke pemerintahan yang mendatang, Prabowo bilang ia selalu menawari dan mengajak. Pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan, tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Kunjungan ini adalah kunjungan Siratu Rahmi, mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua, tidak kurang hampir 40 tahun, kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini.